Halo semua, balik lagi bersama gue Alain. Oke, sekarang gue main game Katakyo Hitoman Reborn. Dan ya, ini adalah game anime pertama yang gue upload di tahun 2020 ya, yang diadaptasi dari anime. Tapi by the way, gue jujur aja ya, gue baru nonton beberapa episode sih yang Katakyo Hitman Reborn ini. Gue gak tau kenapa ya, gue kenapa belum nonton ini anime. Kita fokus ke gameplaynya saja, karena indie game cukup bagus ya, walaupun bahasanya masih bahasa China, bukan bahasa Jepang itu. Aneh banget. Dan juga, gue gak pula dari awal, disini gue udah level 6, kita langsung menuju ke dungeon aja seperti apa battle-nya ya. Oke, disini kita milih karakter, gue baru punya 2 karakter, dan tentunya kita ntar gacha ya. Dan disini pastinya, namanya juga game mobile, pasti ada autonya langsung. Ini dia autonya, tapi no, kita non-auto dulu ya. Ya, disini dilihat dari pinggir, dan juga untuk dilihat dari pinggirnya kayak Hunter X Hunter, jadi bisa ke kiri sama kanan, atau atas sama bawah ya. Jadi gak cuma kiri sama kanan doang. Dan juga full 60 fps, support. Terus juga untuk si animasi skillnya keren, dan juga untuk si misen karakternya gak terlalu chibi juga disini. Yang ini tuh agak-agak jarang ya. Ini game kayak side-scrolling kayak gini, tapi ini pake MP dong. Ya, jadi disini kita nge-skilnya pake MP. Dan juga untuk ganti karakternya ini dengan swipe-swap seperti ini ya. Terus juga kayak loncatnya ada energinya di batas. Iya, jadi ini game gak nge-brutal, nge-slash sana-slash sini kayak game side-scrolling lainnya gitu ya. Kita pindah map juga ke atas kayak gini, gak cuman kiri-kanan doang. Dan juga pas lawan bossnya bukan cuman boss kecil, ntar juga ada boss besar. Terus, contoh dari skill ultimate-nya seperti ini. Tapi sayangnya untuk skill ultimate disini gak ada animasi bener-bener full sekarakternya ya. Itu sayang banget gitu. Ya, harusnya kalau game-game anime biasanya itu langsung ada 3D sekarakternya. Kayak si angle kameranya dirubah gitu. Cuman disini gak ada. Oke, oke, oke. Yap, jadi seperti ini si battle-nya. Ya, kalau yang suka side-scrolling sih pastinya suka ya. Apalagi liat ini. Dari desain karakter bener-bener gak dirubah sama sekali. Ini sama persis kayak di anime-nya dan dijadiin 3D ya. Jadi gak ada chibi-chibi. Tapi by the way, kita langsung aja gacha disini. 10 kali ya. Apakah ada gacha event? Atau ini sepertinya gacha event ya. Ya, ini nih gacha event nih. Oke, kita coba yang ini aja. Sama-sama 10 kali. Kalau udah 50 kali, kita pasti dapet SSR ini ya. Tapi semoga kita dapet SSR sekarang. Bisa kah? Oke, seperti ini animasi gachanya. Oke. Wah, semoga beruntung nih. Tidak ada sinar-sinar yang apa gitu ya. Eee, tap. Eee, gue dapet... Gue gak tau ini karakter atau fragment. Kayaknya fragment nih. Oh my god, ini... Oh! Nah, ini kan karakter event ya. Gue dapet SSR dong. Dan dia cowok. Oke, tiga-tiganya gue karakter cowok ini. Ya, ini cuman fragmentnya doang. Oke. Yap. Eee, dia juga karakter event. Maksudnya yang ratenya ke up gitu ya di event sekarang. Oke, lumayan gue dapet SSR ini. Namanya siapa ya? Rokudo. Mukuro. Dan juga untuk tiketnya sepertinya ini bisa dibeli pake diamond kan. Coba kita plus ini ya. Oh, kan ini kan. Oh, 10.2400 ya. Kalau ini 200. Oh, oke. Bisa dibeli pake diamond dan plus dapet duit juga itu. Terus sekarang kita langsung aja ke manajemen karakter. Yang dimana? Oke, ini dia. Rokudo Mukuro. Eh, by the way, ini apa ini? Ini belum ada kah? Sepertinya dia belum ada ya. Yah. Kita dapet dia ini. Oke. Yang pertama kita langsung naikin aja si levelnya sampai level 5 disini. Ini manajemen karakternya ya. Oke. Yap, ada levelnya. Terus juga disini ada bintangnya. Yang dimana ini dinaikin sama fragment-fragment. Itu dapetin dari gacha atau dari daily mungkin bisa dapetnya. Terus juga disini kayak ada menu kartu. Yang dimana kita bisa masukin kartu-kartu ke slot-slot yang ada ya. Jadi ada slot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total ada 6 slot. Itu kartu-kartunya tuh nambahin status-status. Ini nambahin power juga si karakternya. Terus disini ada kubus-kubus. Saya juga digaca. Kita dapet ini kan? Ini kayak gini. Kapsul-kapsul kayak gini ya. Tapi gue gak tau ini buat apaan. Karena kita harus ngumpulin 5. 15 dulu ini. Atau ada yang 25. Baru kubuka mungkin apanya ya. Kayak skillnya kah? Oke. Menarik. Box design. Nah juga disini kayak ada supporter. Jadi setiap karakter punya supporter sendiri. Dan supporter itu kayaknya setiap karakter kita punya default supporter. Dan juga kita bisa dapetin supporter-supporter yang lain juga ya. Kayaknya ini karakter event yang cewek satu lagi yang dia ini supporter ya. Bukan karakter yang bisa diajak battle itu. Jadi ada karakter battle, ada karakter supporter. Ada bedanya itu. Dan kita aktifin aja. Setiap supporter ini punya skill-skill yang berbeda-beda ya. Tentu saja. Lihat ini. Oke. Dan juga skill-skillnya bisa dinaikin. Pake hadiah-hadiah kotak-kotak ini bisa dapetin dari dungeon-dungeon. Tapi harus dinaikin dulu atau diorainin dulu si 1, 2, 3, 4. 4 status ini ya. Ah ini kurang dong. Ini dapetin dari dungeon. Pokoknya harus diorainin atau dibuka dulu si status-statusnya. Baru si skill-nya naik level 1. Dan karakter-karakter yang lain juga itu sama seperti itu. Contohnya kayak dia. Dia supporternya yang cewek ini kan. Oke. Ah kita coba. Nah ini dia. Jadi level 3 kan si skill-nya. Pake duit lagi. Oke. Seperti itu. Dan sekarang kita ke daily-nya mungkin. Disini gue belum nyelesaikan daily. Gue gak tau ini lawan apaan. Tapi kita bisa 3 kali dalam sehari ya. Dan tentu saja kita ganti ke yang sini. Oke. Kita bisa ngebawa 3 karakter ini. Dan dia SSR ya. Bisa gak diganti? Oke. Bisa ya. Yap. Bentar. Matching. Right kah? Oh. Oh iya. Ini login-nya. Login-nya pake guest akun. Tapi kita bakal tau si ID sama password-nya ya. By the way gue ke yang kedua kan. Dan ini bisa auto. Oke. Karakter gue yang indah. Dan tiga-tiganya muncul ini. Iya kah? Iya ya. Tiga-tiganya muncul kan? Atau dua gitu? Muncul berdua itu yang muncul. Bentar. Gue pindah dulu kesini. Tiga-tiganya muncul deng. Jarang-jarang game-game yang side-scrolling seperti ini ada menu. Ada apa namanya. Fitur party kayak gini ya. Pokoknya ini keren sih. Oh my god. Lihat ini. Sama kayak di tutorial. Ini keren banget. Beneran. Itu pas dia ngamuknya kan. SSR-nya itu. Oh. Ping-nya. Lihat itu. Ya. Seperti biasa game-game China. Itu ping-nya sampai nomor 100 ya. Damn. Gak lawan boss besar sih. Cuman. Ya untungnya kalau yang kita party sama orang China sana. Si ping-nya yang akan nge-blue duck ya. Gue sampai 900 dong tadi. Dan juga kalau untuk auto-nya disini. Ini game tuh. Jadi dia bisa nge-swap-swap. Atau ganti-ganti skater sendiri ya. Ini bener-bener full auto. Terus juga tadi. Kalau gak salah kita dapet kartunya kan. Iya ya. Untuk naik level juga dapet. Kita naikin ke level 8. Oke. Dan juga kalau gak salah tadi dia dapet kartu ini. Oke ini dia. Ini kartu yang kedua ya. Kita pasang. Dan ini yang kedua juga. Sama itu statusnya. Eh. Si efeknya beda dengan. Tapi gue gak tau apa efeknya itu. Dan ini yang ketiga. By the way disini gue liatin dulu aja ya. Sekilas. Soalnya tadi pas party itu belum-belum gak jelas banget sih. Skill-nya seperti apa. Ini skill-skill-nya kayak gini ya. Wah. Kayaknya SSR ini rada imba-imba semua ya. Sewada yang SSR aja seriusan itu. Bener-bener imba banget sih skill-nya itu. Ada Lambo disitu. Itu skill ultimate-nya kah? Yang luarin pawn-pawn itu kayaknya ya. Oke disini sekarang kita ke stage yang terakhir 29 ini. Gue gak tau lawan boss atau enggak. Tapi ini adalah stage terakhir di yang... Maaf, kedua kan kalau gak salah. Ini kah? Oke. Gue gak mau auto lawan bossnya. Uuuuh. Gue lawan sawada. Kombo-nya kayaknya step character gampang banget. Dan juga ini skill ultimate-nya emang yang tumbuhan tadi yang warna hijau ya. Yang gampang dikenali ini skill ultimate. Berarti dia yang character gue yang punya. Terus juga sawada. Dan kalau yang rambut-nya putih itu seriusan aneh banget skill ultimate-nya ya. By the way kita loncat dulu kesini. Dan ini agak bodoh juga sih si musuhnya ya. Oke. Dan kalau misalnya kita manual juga. Jangan sampai kayak terbalik gitu lah si ngerangnya ya. Oh my god. Dan kita ke luar dulu. Ya. Gak kena kan? Lihat itu gak kena. Dan kenapa banyak game-nya banget sih sawadanya ya. Beneran oke kita coba full auto disini. Apakah ganti-ganti atau enggak ya. Beneran untuk full auto ngarahnya lebih akurat sekali daripada manual ini. Karena belum terbiasa mungkin. Udah lagi mau cut deh. Gak kena lagi skill ultimate-nya. Ya ampun. Buset. Oke gue menang. Oh apakah ada lagi? Atau enggak beres. Sepertinya beres. Oke beres ya. Oh dan bintangnya kenapa cuma bintang 2 disini. Nah juga untuk fitur-fitur yang lainnya. Di game ini tuh walaupun game yang dilihat dari pinggir. Tapi agak ribet seriusan. Terutama yang di home ini. Gue gak tau ini buat apanya. Tapi disini berhubungan dengan side quest-side quest. Per karakter gitu ya. Ini setiap karakter ini punya side quest tersendiri. Contohnya ini. Terus kita ke bagian yang gue pencet sekarang ini. Kita bisa dapetin benda-benda experience dan juga kartu-kartu di dungeon. Di dungeon yang per karakter ini ya. Terus juga di bagian news ini. Ya disini kayak ada cabang-cabang ini. Ini quest semua. Dan ini per karakter beda-beda itu. Bentuk-bentuk cabangnya juga. Ini newsnya seperti ini. Lihat ini. Belum gue selesain. Ada banyak banget si stage-nya. Dan dia juga pasti beda kan. Terus ya untuk shop-nya disini kayak kotanya berhubungan dengan shop. Mau itu shop yang berhubungan dengan duit. Atau shop yang gratisan itu ada ya. Oleh harinya. Tapi ya gameplaynya sama situ aja. Jadi inilah Katekyo Hitoman Reborn. Dan ya ini adalah game anime dari Jepang. Tapi masih bahasa China ya. Tapi kalau untuk voice actor-nya ini bahasa Jepang tentunya. Dan ini game bagus. Yang gue suka adalah ini game support 60fps. Dan juga untuk si desain karakternya bener-bener Katekyo Hitoman Reborn banget disini. Karena dari 3D-nya ini bagus ya. Dan juga untuk karakternya ini ada lumayan banyak yang kita bisa dapatkan. Dan kalau untuk battle-nya ya ini game mobile. Jadi disini bisa full auto ya. Tapi kalau misalnya kalian emang suka animenya. Ya ini game worth it banget buat dicoba kok. Dan oke jika akan menonton video ini silahkan like. Kalau akan menonton video ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk menonton share. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.